Saya senang banget disini, ngerasa rumah berikutnya selain Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya, malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Jangan kaget, ini bedanya Indonesia dan Malaysia Oke, saya penasaran sekali dengan video ini Karena ini di upload oleh seorang ustazah yang ada di Indonesia guys Yaitu Oki Setiana Dewi Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Buat teman-teman semua yang masih baru ataupun belum tahu ya Channel daripada Ustazah Oki Setiana Dewi Nah langsung saja guys, kita play videonya Saya sudah penasaran apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi kepada kita semua ini Jadi, ini bedanya Indonesia dan Malaysia Dia memastikan seperti itu Dan tanda seru banyak banget gitu guys ya Jom kita tengok videonya, let's go Masya Allah Seronok ya, tengok-tengok macam ini ya kan guys OSD Oke, perjalanan Oke, di bandara guys Lagi ustazahnya Masya Allah Kuala Lumpur Oh cantik masjidnya guys, kat mana ni Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Hari ini saya mengajak teman-teman semua Untuk melihat perjalanan dakwasnya selama di Malaysia Selama 3 hari Di vlog ini Yuk, ikutin terus vlog ini sampai akhir Yuk, saya baru sampai Dari Indonesia ke Malaysia Let's go Jadi, walaupun saya ke Malaysia udah beberapa kali Tapi hari ini khusus, saya pengen banget buat vlog Salah satunya adalah Saya mau kasih tahu teman-teman semua Perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Oke Kalian lihat ya, beberapa perbedaannya ya Satu diantaranya adalah Teman-teman, lihat disini banyak banget perbedaannya Misalnya kayak kamar mandi Atau restroom, bahasa Inggrisnya Di sini bahasa Melayunya adalah tandas Tandas Kita lihat beberapa perbedaannya Itu dia Nah, kalau kedatangan bahasa Indonesia-nya Di sini tuh bahasa Melayunya balai ketibaan Balai ketibaan Transfer counters Di sini tuh counter pertukaran Indonesia apa ya? Transit Kalau misalnya Counter pertukaran Oke Ambil bagasi di sini Tuntutan Bagasi Bagasi Oke Lanjut Maju kita Ya, dari situ kita bisa lihat juga guys Kalau bahasa Indonesia-nya gulungan selang Di sini gelung Hos Gelung Hos Kita cari lagi yang lain Kalau tombol Atau button Bahasa Melayunya Butang Butang Nah, kalau pegang tiang Di situ tulisannya Pegang susur tangan Tuh Pegang susur tangan Oke Jadi Teman-teman sekalian Udah sampai di Kuala Lumpur Dan Sama Kak Allah Beliau ini bersama dengan saya Sejak 2011 Masya Allah Sebenarnya Saya mau cerama di Terengganu Teman-teman sekalian Oh Terengganu Perjalanan 5 jam Naik mobil Jadi Menyempatkan Jadi sebentar ke KLCC Rasanya gak asah Kalau ke Malaysia Walaupun udah berkali-kali Tidak ke KLCC Kan, Kak Oke Gimana, Kak Oke, datang lagi ke sini, Kak Wah, terjangka Sebab, aku sudah busy Sangat, dah sibuk Sangat Jadi ini satu mimpi Satu mimpi Setelah 3 tahun Setelah 3 tahun Agak Masya Allah Oke 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 Ini Dua minggu yang lalu ya Usaza Oke 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 Masya Allah Masya Allah Ini orang baik nih Masya Allah Masya Allah Jadi Kawan-kawan ini Berasal dari Sabah Sabah Masya Allah Masya Allah Burri Dan Pekerjaan yang dilakukan Di malam hari adalah Fotografer Kok banyak sekali Fotografernya Ini satu community Oke Masya Allah Dan mereka tadi Membantu Dan mereka sedang bersedekah Masya Allah Karena saya gak bayar loh Makasih ya teman-teman semuanya ya Masya Allah Masya Allah Halo 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 Cantik banget sih Nuk Gungus banget ini Ya Allah Tunggu cantik banget sih Masya Allah Ini boneka ya Ini boneka ini Boneka ini Ini boneka Seronok ya Apabila kesana Gitu loh guys Gitu loh guys Lucu banget ya Nekasih Allah Cantik banget Mukanya Mukanya diliatin Cantik banget Halo sayang Halo nak Bismillah Oh gak mau Belum mau Halo Nah setelah 3 tahun gak kesini Karena kemarin Corona Dan sebagainya Jadi belum bisa memenuhi undangan Dari teman-teman yang ada disini Tapi alhamdulillah Hari ini bisa kembali lagi Ke Malaysia Yang bisa bertemu dengan teman-teman yang ada disini Jadi kalau teman-teman mau ke Kuala Lumpur Khususnya Biasanya orang-orang mengatakan Gak asah Kalau ke Kuala Lumpur Kalau beri ke Menara Ke LCC Ya betul Sekarang saya melanjutkan Perjalanan saya 5 jam kurang lebih menuju Terengganu Oh jauh banget ya berarti ya Besok pagi Untuk ceramah di Terengganu Oke Jadi 5 jam ya Dari KLCC ke Terengganu Oh Macam dari sini ke Jakarta Kurang lebih ya Ke Jakarta itu sekitar 6-7 jam sih Oke udah sampai ini guys Masya Allah Sampai semua kita lanjutkan perjalanan setelah semalam Perjalanan sampai di Kuala Lumpur Pukul 9 malam Kemudian naik mobil Sampai di Terengganu ini Pukul 5.30 pagi Pukul 5.30 pagi Alhamdulillah kita di jamu Masa panggil Puan Aida Alhamdulillah kita diseguhi makanan Ini makanan khas Terengganu Ini nasi minyak Oh nasi minyak Oh nasi minyak Nasi minyak Beda-beda dia ya Ada nasi lemak Ini tidak ada nasi dagang Oh nasi dagang Oh nasi dagang Di sini tapi tidak ada Tapi ini ada nasi-nasi yang lain Jadi saya makan dulu pada hari ini Setelah itu kita akan ketemu di program-program berikutnya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Karena besok pagi Saya akan menuju ke Tuala Luhur Atau acara Salah Dan yang tentu kita harapkan adalah Apa-apa yang kita lakukan ini Semoga diterima Allah Ya Allah Amin Semoga menjadi semua amal Soal di pertemuan doanya ya Semoga saya selamat dalam da'wah ini Amin amin Dan sampai sehat dulu Orang sekalang mengumpulkan energi Dan sampai selalu sehat Supaya bisa memberikan Yang terbaik untuk kami semua Oh ada ini ya Da'wah Tuhan ku Masya Allah Masya Allah Terengganu saya menuju Kuala Lumpur Ikuti perjalanan Ini pesawat ya Oke Jadi kita udah sampai di Selangor Jadi dari Terengganu itu kita naik pesawat satu jam teman-teman sekalian Hmm Dan hari ini saya mau mengunjungi Masjid Negara dulu di sini Karena saat ini merajut kisah Rundung yang saya pakai ini lagi ngeluarin Seri Malaysia Jadi harus ada foto sebentar Dan hari ini jatol ceramah saya itu jam 2 siang Dan malam Kemudian nanti ada Kya Mulail bareng-bareng Masya Allah Kya Mulail guys Selama di sini teman-teman ikutin terus ya Saya senang banget di sini Ngerasa Ngerasa Rumah berikutnya selain Indonesia Wow Sampai-sampai bilang gitu ya Jadi rumah kedua ya Rumah kedua setelah Indonesia Keren banget Ustazah Kita langsung jalan ke sana Udah dijemput soalnya Da'ah Oke Oke Betul 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 Menangis Kepada Tuhan Ya Yang pernah dilakukan di masa lalu Menangis Kepada Tuhan Yang meminta keperawaman Agar Allah Lindungi dari berbagai macam Kujian-kujian Yang diberikan Dan itu terasa niat Tuhan Muslimah saja Masya Allah Seronok Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Ternyata Ustazah Oki ini Tadi itu di airport Yang menerangkan Tentang beda bahasa Indonesia Dan juga Malaysia Seperti itu Dan di KLCC Ustazah Oki ini Berjumpa dengan fotografer Yang baik-baik ya Difotokan Ya kan Tapi tidak bayar guys Gratis Masya Allah ya Istilahnya sedekah lah Macam itu Dan selanjutnya Belajar bahasa Terangganu Dan dijamu oleh Puan disana Jadi Masya Allah ya kan Banyak sekali Makanan-makanan Dan yang terakhir Ustazah Oki Mengatakan bahwasannya Malaysia itu adalah rumah Kedua setelah Indonesia Wow Keren banget Masya Allah Oke guys Itu saja video kali ini Gimana menurut teman-teman sekalian Langsung saja Komen di bawah ya Masya Allah Banyak sekali ya Istilahnya mengatakan bahwasannya Malaysia itu adalah rumah keduanya Masya Allah Apakah saya nanti akan seperti itu Ketika sampai disana Nah Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati